Intro Halo selamat datang kembali di Drian's Decoy89 Hari ini gue mau ngebahas salah satu syarat atau tanda-tanda Kapan sih kita nih sebagai penghobi koi seharusnya mulai bersih-bersih kolam koi kita Kan suka banyak yang bingung nih Apa tiga hari sekali, apa seminggu sekali, atau sebulan sekali Ada yang ngajarin malah 6 bulan sekali Macem-macem ilmunya yang kita dapat Nah, kalau versi Drian's Ada sebenarnya tanda-tanda Dimana lu harus udah mulai bersihin kolam koi lu Baik, yang pertama Tanda-tandanya adalah air kolam lu sudah mulai berbau amis Kalau lu, istri lu, adik lu, anak lu, atau keluarga lu di rumah udah mulai komplain Kayaknya udah mulai berbau amis nih air kolam koi kita Itu adalah salah satu tanda saatnya lu harus bersih-bersih kolam koi lu Yang kedua adalah ketika ikan koi mulai banyak yang flashing Ketika ikan koi mulai banyak yang melakukan flashing Itu juga tanda-tanda bahwa mungkin parameter air kolam lu sudah memburuk Sudah amonianya terlalu tinggi Jangan-jangan sudah ada kutu Dan banyak macamnya lagi Nah, ikan koi itu bisa merasakan ketika parameter air kolamnya nggak bagus Dia juga akan gelisah Gelisah itu menyebabkan atau disebabkan oleh mungkin serangan pada kulit mereka atau insang Seperti gatel-gatel, merasa risih kalau udah banyak partikel padat yang di air kolam Koi itu sensitif juga Nah, dia akan melakukan flashing Atau parameter air juga nggak baik, dia juga flashing juga Intinya kalau ikan koi udah mulai banyak flashing-flashing Itu adalah tanda-tanda yang kedua Lu harus sudah mulai melakukan bersih-bersih pada kolam koi lu Yang ketiga, kolam koi lu sudah terasa atau terlihat butak atau kotor Ciri-ciri kotor itu bisa airnya berwarna agak kecoklatan Atau kalau lu lihat air kolam lu udah mulai banyak kayak partikel-partikel padat ya Alias kotoran-kotoran padat itu bisa jadi sisa makanan Sisa juga kotoran ikan koi atau lumpur yang sudah ada terlalu banyak di filter chamber lu Akhirnya kalau udah terlalu banyak, si filter kerjanya nggak maksimal Jadi akhirnya si kotoran cuma muter-muter di air kolam utama juga Nah, ketika kolam lu airnya terlihat agak butak Berwarna agak kecoklatan Atau banyak partikel-partikel padat melayang-melayang di dalam air kolam Itu adalah tanda ketiga Lu harus bersihin kolam koi lu Yang keempat Kalau skimmer lu maupun waterfall lu, air terjun lu Sudah mulai terlalu kotor Biasanya ciri khasnya ini terlihat dari skimmer dan juga waterfall lu Sudah mulai menghitam Udah mulai banyak lumutnya Nah, caranya bersihin pakai sikat biasa Tapi kalau waterfall, gue biasanya bersihnya pakai sikat kawat Itu bisa lebih gampang, lebih mudah, dan juga lebih cepat ngebersihinnya Nah, lumut yang ada tadi sebenarnya nggak menggangguikan koi kita Cuma itu adalah tanda bahwa kolam lu sudah perlu direnovasi alias dibersih-bersihin Bukan renovasi beneran ya Kayak dipugar-pugar ulang Yang terakhir, kalau lu buka area filter chamber lu Nah, di antara filter chamber lu ini Atau bahkan semuanya Sudah mulai airnya tekor Alias sudah mulai ada yang tidak terlalu tinggi Alias dibawah permukaan air kolam utama lu Nah, tekornya filter chamber Airnya ya Itu biasanya karena Salah satu filter chamber Itu sudah ada yang mampet Bisa jet mat-nya Bisa biofoam-nya Mampet itu adalah disebabkan banyaknya Atau terkumpulnya partikel padat Sisa kotoran kolam koi Nah, kalau udah airnya tekor di filter chamber lu Itu juga tanda-tanda utama Atau tanda kelima nih di konten ini Lu harus sudah mulai bersihin kolam koi lu Nah, sekarang pertanyaannya Jan, bersih-bersih yang dimaksud itu apaan sih? Oke Kategori bersih-bersih kolam koi yang gue maksud Pertama Lu harus sudah mulai lakukan backwash Backwash itu adalah Membuka pipa-pipa Di filter chamber Yang intinya membuang kotoran padat Yang berada atau berkumpul Di dalam filter chamber lu Yang kedua Lu juga harus mengangkat media filter Yang berjenis mekanik Kayak jet mat Biofoam Sikat Diangkat Disemper-semper Dibersihkan Udah banyak deh Udah sering gue pamerin Dan gue juga kasih lihat Di konten-konten derians Yang judulnya derians Backwash Derians Bersih-bersihin kolam koi Lu lihat aja deh Yang kedua Yang dimaksud dengan bersih-bersih adalah Setelah lu backwash Otomatis lu juga melakukan water changing Water changing Water changing yang kita maksud Nggak Melulu 100% air kolam koi diganti Ikan lu bisa mati Stress air baru semua Jadi Water changing itu ya Maksimal 40-50% Airnya lu buang Lu isi lagi air baru Nah selama dibuang airnya Kan pempa lu nggak bisa hidup Jangan lupa harus siapin aerator ya Jangan sampai ikan koi kita Kehilangan atau kekurangan oksigen Bahkan kehilangan nih Bisa mati Yang ketiga Bersih-bersih gue maksud adalah Yang tadi gue bilang tadi Sikat-sikat Area waterfall Skimmer Itu disikat-sikat sampai bersih Biar air yang masuk ke skimmer Menjadi lancar Dan air yang keluar dari waterfall Atau air terjun Menjadi lancar Maupun indah Dan merata Karena kalau waterfall udah nggak Rapi Nggak bersih Air terjun itu yang turun Juga juga suka nggak merata Ngeliatnya kurang indah lah Kurang cakep Ini sih sekedar tampilan doang Kalau bersih-bersih Kalau lu sanggup Dan punya kekuatan Kecuali lu bisa bayar orang Sikat-sikat juga nih Area kolam koi lu Kalau gue menggunakan Batu andesit ya Batu alam Jadi sikat-sikat lah Pakai kawat besi Atau kawat sikat biasa Karena kalau kita nggak sikat Nanti juga Kolam lu ini Lama-lama bisa berlumut Tampilannya nggak bagus Bersihnya pula Menjadi susah Jadi harus rajin-rajin Begitu definisi Bersih-bersih Versi derian Nah Pertanyaannya Kapan terakhir Lu bersihin kolam koi lu Coba lu bikin observasi Ketika lu bersihnya disiplin Satu minggu sampai Sepuluh hari sekali Dibanding satu bulan Ampe satu bulan Ke atas sekali Lebih jarang mana Ikan koi lu Terserang penyakit Jawabannya ada dengan lu Semoga lu bisa jawab sendiri Dan membuktikannya sendiri Dan Lu bisa praktekin Yang bener mana Andai kata lu bilang Ya Sian Sejak gue bersih-bersih disiplin Seminggu sekali Ikan koi gue jadi jarang Sakit Itu misal ya Jangan lupa deh Di subscribe channel ini Kalau emang lu ngerasa Bermanfaat Yang lu dapet ilmunya Hari dari gue Berbagi ya Bukan dapet ilmu sih Gue juga nggak berilmu banget Kita berbagi-bagi ilmu aja Koreksi kalau gue salah Tulis di kolom komen bawah Karena gue bukan ahlinya ikan koi Masih banyak ahli yang lainnya Gue hanya Perawat ikan koi Yang ingin berbagi pengalaman Dengan lu semua Dan semoga Begonya gue Tidak tertular dengan lu Yang berhasil di gue Dan bagus dengan gue Juga semoga Berhasil juga dengan lu Walaupun ingat Beda kolam Beda treatment Beda kebiasaan Salam satu sobi Salam nasi gigoy Cheers baby Assalamualaikum Assalamualaikum Ngebak Ceritanya ngebak Teman-teman Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Jangan lupa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax